6 orang saksi terus diperiksa polisi, mulai dari suami dan keluarga korban hingga ketua RT. Dari hasil penyelidikan dan otopsi terungkap bahwa pelaku bunuh diri dan meracuni kedua anaknya lantaran sakit hati kepada suaminya yang diduga selingkuh. Hingga kini polisi tidak menemukan adanya tersangka lain. Kepada sejumlah saksi dan juga termasuk adanya alat kumpli percakapan melalui handphone dari korban ibu tersebut dengan suaminya. Ini adalah adanya dugaan sakit hati, adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Sementara itu rumah satu keluarga tewasi Kepupatan Garut, Jawa Barat masih dipasang garis polisi. Polisi tak ingin tetangga atau kerabat memasuki rumah selama penyelidikan. Sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya ditemukan tewas di rumahnya di Garut, Jawa Barat. Jenazah ketiganya ditemukan oleh suaminya yang baru pulang kerja dari Bandung, Jawa Barat.